Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada garapan TV Panasonic langsung saja kita coba rusaknya kayak gimana nanti kita coba perbaiki bersama-sama sepertinya led indikator sudah menyala hijau tanda TV start layar sudah nyala belum saya kasih antena Hai nyala blueback menurut keterangan yang punya TV inilah seperti ini mati-mati sendiri Hai kadang nyala sendiri kadang mati-mati sendiri tapi enggak tentu itu matinya seberapa lama atau nyalanya seberapa lama hai 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 lihat indikator masih hijau Hai nanti kadang nyala sendiri jika ditunggu sampai beberapa menit Hai baiklah sebelum kita lanjut saya ingatkan dulu bagi yang belum subscribe channel YouTube Yusuf elektronik tekan dulu tombol subscribe dibawah ini supaya kalian enggak ketinggalan setiap saya upload video yang terbaru Hai Baiklah kita lanjut ini tadi sudah saya lakukan solder ulang dan juga cek elko-elko menggunakan ESR meter namun problem masih seperti tadi belum sembuh sepertinya problem bukan disebabkan karena solder yang kender atau elko kering karena sudah saya lakukan solder ulang dan juga cek elko menggunakan ESR meter namun problem masih belum sembuh sepertinya ini karena ada tegangan yang bermasalah kita lanjut dengan ukur tegangan Oh ya ini kabel saklar karena saklarnya enggak sampai saya jumper pakai kabel kita coba saja nyalakan kita akur tegangan sambil mengamati layar bagian depan menggunakan kaca saya kecil itu dekat solder karena gacanya yang besar dipercaya anak saya kelihatan layar sempat nyala biru namun kembali mati kita pastikan dulu saat layar mati itu flipback kerja atau enggak caranya kita ukur di tegangan output flipback jadi kita coba cek tegangan hitter jadi saat layar mati layar mati itu flipback tidak kerja atau enggak kita pastikan dulu kita cek di tegangan hitter ini tegangan hitter 0 volt kelihatan di kaca layar tidak nyala sepertinya saat layar mati itu flipback tidak kerja karena di tegangan hitter tetap 0 volt enggak ada tegangan output flipback nah ini sepertinya nyala sendiri nah saat kelihatan di kaca dekat red shoulder layar nyala biru tegangan hitter 4,3 volt lalu saat layar mati tegangan hitter 0 volt ini bisa dipastikan saat layar mati flipback enggak kerja karena tegangan hitter 0 volt sepertinya itu itu karena flipback kadang kerja kadang enggak lanjut kita ukur tegangan output regulator tegangan B plus dari output regulator output RAVO kita cek di elko B plus di sini ini tegangan B plusnya 130 terukur 131 layar kelihatan nyala di kaca saat layar mati tegangan B plus tetap 131 volt Hai Hai nah itu kelihatan Hai sepertinya problem bukan di tegangan B plus karena tegangan B plus tetap 131 volt saat layar nyala ataupun layar mati tetap 131 volt Hai lanjut di tegangan yang lain di sini ada tegangan 12 volt Hai seperti biasa untuk IC program dan IC Chroma Hai tegangan 12 volt ini nanti diturunkan ini pakai Hai masa saya ada IC 851 Hai mendapat suplai input melalui R889 ini tegangan inputnya 12 volt Hai masuk ke kaki nomor 2 Hai setelah melewati air IC 851 di kaki nomor 2 Hai sekitar 6,3 volt Hai lalu di outputnya Hai di kaki nomor 4 Hai bagi nomor 4 adalah outputnya 5,3 volt ini layar masih nyala tunggu sampai problem apakah di IC ini tegangannya enggak stabil atau ngedrop Hai oh ya IC ini IC semacam IC untuk saklar Hai mendapat kontrol Hai dari IC program Hai untuk saklar tegangan oscilator horizontal jadi inputnya di kaki nomor 2 Hai dan outputnya di kaki nomor 4 Hai outputnya 5 volt untuk suplai oscilator horizontal jadi saat 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 stand B kaki nomor 4 tidak mengeluarkan tegangan dan saat TV on kaki nomor 4 mengeluarkan tegangan 5 volt untuk suplai oscilator horizontal Hai untuk kontrol on-off-nya ada di kaki nomor 1 Hai di kaki nomor 1 mendapat perintah on-off dari IC program kita tunggu sampai problem kamu lagi Hai baiklah setelah saya tunggu saat problem kamu ternyata ngedropnya ada di kaki nomor 4 IC 851 tadi yang saya jelaskan di kaki nomor 4 kaki output output tegangan 5 volt untuk suplai IC oscilator horizontal tegangannya enggak stabil Hai ini tegannya ngedrop Hai jika tegangan 5 volt di kaki nomor 4 ini Hai flip-back bisa bekerja atau layar nyala tapi Hai suatu saat tegangannya ngedrop nah ini kelihatan di kaki nomor 4 tegangannya ngedrop Hai menyebabkan flip-back berhenti bekerja karena oscilator horizontal Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di PCB juga kaki nomor 3, lalu kaki nomor 4 adalah kontrol on off dari IC program, jadi saat TV on, di kaki output mengeluarkan tegangan 5V, dan saat off atau saat stand B, di kaki output, kaki nomor 2 tidak mengeluarkan tegangan 5V, jadi TV dalam posisi stand B. Terima kasih. Untuk kontrol on off, di PCB di kaki nomor 1, jadi nanti kaki nomor 4, 78R05 kita kasih di PCB di kaki nomor 1. Oke, kita modif dulu. Ini dia setelah dimodif pakai IC78R05. Sesuaikan kaki nomor 1, ini sementara saya jumper pakai kabel supaya lebih kelihatan di cara modifikasinya. Untuk di kaki nomor 1, untuk di kaki nomor 1 adalah input, 10V, lalu di kaki nomor 2 adalah tegangan output, 5V, kaki nomor 3 adalah ground, kaki nomor 4 adalah kontrol on off dari IC program, saat TV on, ada tegangan 3,3V, dan saat TV stand B tegangan ini menjadi 0V, menyebabkan di kaki output, di kaki nomor 2 itu tidak ada tegangan, sehingga TV menjadi stand B. Ini sudah saya coba beberapa waktu, sepertinya problem sudah sembuh, TV sudah nyala normal. Mungkin sekian saja video kali ini cara service TV Panasonic dengan kerusakan layar kadang mati-mati sendiri. Ini penyebab karena tegangan suplai IC oscilator horizontal tegangannya ngedrop, ini karena IC-nya rusak, saya modif pakai 78R05, karena IC aslinya sepertinya ini saya masih asing dengan seri IC ini, tidak ada stok dan mungkin juga jarang di pasaran, karena adanya stok 78R05, ganti saja dengan 78R05, tinggal modif tempatkan kaki-kakinya, nanti bisa dirapikan di PCB. Mungkin sekian saja video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel youtube Yusuf Elektronik bagi yang belum subscribe. Like video ini, jangan lupa like ya, komen jika ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.